Ibu tidak boleh lengah Karena Agi dan Bima sudah kemari Jadi mereka bisa saja mencari cara Untuk menembus pagar gaib yang ibu buat Ibu Panji minta maaf ya Panji udah bikin ibu kecewa Panji janji bu Panji gak akan melanggar lagi Dan Panji akan tetap disini Bersama Anggala Kali mau piran ibu Ibu baru saja gagal menghabisi Fatih Jadi bisa saja warga kampung Jawara balas dendam kesini Kita harus waspada Iya bu Saya gak tau lagi Harus gimana kalau kekhawatiran ibu itu terjadi Alhamdulillah Lo udah baikan Fatih Gue minta sama lo Lo cepat ngomong sama Mbak B Biar semua lebih jelas Ya Ya Be Be Saya minta maaf sama Mbak B Kalau emang saya udah nutup-nutupin dari Mbak B Kalau saya belum bisa jujur ke Mbak B Tapi saya gak dimaksud apa-apa Mbak Siapapun lo Lo udah bohongin gue Yang namanya bohong itu Berarti punya niat yang kagak baik Berarti harus bertanya yang biasa sama saya Fisik ini Be Ini fisik orang lain Be Tapi hati ini Fatih Fatih Be Saya juga gak mau seperti ini Fatih gak mau Be Ini semua gara-gara jurus penukar semua itu untuk Tiara Be Semua sang Mbak B Mbak B harus percaya Be Ini Fatih Ini Fatih Ini Fatih Berarti Tendiri lo Be Faya mohon Be Mbak B jangan ngomong gitu Tentang pergi Nyok Bang kita pulang Rika 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 sebentar sebentar ya Sebentar 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 Kenapa sih kamu tiba-tiba dateng nyuruduk nyuruduk begitu udah kayak benteng Apaan sih hak-hak gue dong Lo inget ya nih ya Hak gue gue bini keberapa lo tau kan Gue bini pertama ini lagi gue Bang Bang Lihat dong Bang Bang nengok dikit-dikit-dikit Nah cakep Lihat nih penampilan ayah Bang Lihat Nih Rambut udah melembung Poni udah melembung Kagak pipi doang yang melembung Badan Rika sekarang udah kurus dua kilo Jadi gitu bibirnya udah kagak menyen lagi Gue kesona Abang coba liat aku Aku itu ya gak perlu besok sekarang Dari dulu Bang Abang sadar kan Kalo aku itu memang wanita paling cantik Iya kan Bang Kurus Seksi Kalo kata orang-orang itu aku Bodinya itu gol Galgol 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 Lo kata lemah sepak bola C Esha Tutup kupingnya ya nak ya Anggep aja ada tawar lo masuk ke obang kuping Ya pak Apa? Tawar sih Bang Rika Ini Iya Mau kalian ngomong manis kek Mau kalian terlihat cantik seolah-olah bidar dari kek Mau kalian masak masakan enak kek Sudah tidak mempan Karena abang sudah tidak peduli Apa? Jangan begitu ngapa Bang Gimana Kinan sekarang? Udah berapa hari ini Kinan gak kelihatan Bahkan aku gak bisa gunain tenaga dalam Karena Ren gak bisa nyembuhin aku Dan sakitnya pun masih terasa Energi di dalem bukan energi yang aku rasain Tapi dari belakang Gimana bisa? He, asal lo tau ya Kalau gue itu udah belajar ilmu yang sakti Jadi gue bisa menggunakan bayangan lo untuk berlipat ganda Hahaha Kinan Tolong aku Kinan Buat apa gue yang nolongin lo? Lo itu cuma manusia yang gak berguna. Aku bisa bantu buat ngadepin kampung jawara. Semua itu gak ada artinya. Yang gue butuhin sekarang itu cuma Ren. Cuma dia yang bisa gue andalin. Apalagi dia udah terpengaruh sama omongan gue untuk membenci Fatih. Padahal dia gak tau kan. Kalau sebenernya yang membunuh Ronald itu bukan Fatih. Apa maksud kamu? Aku gak ngerti. Udah lah lo gak perlu ngerti. Cuma gue yang tau detik-detik terakhir kematian Ronald. Paham lo. Jadi kamu yang membunuh ayah Nyarin? Gue yakin lo cukup pintar. Tapi sayangnya umur lo kayaknya gak lama lagi. Karena gue bakal habisin lo sekarang. Apa Kinan bisa membelah raga seperti Fanya? Sebentar lagi lo akan mati perlahan Karin. Kita akan melihat situasi kampung jawara. Apa Karina tahu sesuatu yang penting? Sampai tadi dibiarkan Kinan begitu aja. Ya harus tetap pergi. Biar Babe Agi gak kecewa lagi sama saya. Mungkin memang saya yang salah. Fatih tunggu. Fatih. Lo tuh masih sakit. Gak bisa pergi jauh. Biar gue bantuin ya. Biarin aja Fanya. Lebih baik kamu pergi ke Babe Agi. Lebih baik kamu pergi ke Babe Agi. Ini memang salah saya. Walaupun saya gak pengen seperti ini. Fatih. Ini tuh bukan salah lo. Ini salah saya Fanya. Itu menurut Babe Agi puas kamu. Fatih. Kok lo jadi marah sih? Gue tuh cuma mau bantuin lo. Kok gue jadi dibentak? Fatih. Apa salah gue? Gue tuh cuma mau bantuin lo. Bukan ngucapin terima kasih. Ini malamaren gue. Ya udah. Sekarang serah lo. Cari Panji. Cari Tante Tiara. Biar lo mati. Saya gak sangka Babe bisa seperti itu. Babe tega membiarkan saya menderita seperti ini. Padahal saya sudah minta maaf. Dan itu ceritanya sebenernya terjadi. Fatih. Cepet pergi sana. Gak usah balik lagi. Gak ada lagi yang mau nerima lo di sini. Itu sedih banget. Itu bukan Fatih yang gue kenal. Fatih gak mungkin nyakitin gue. Esal. Yuk pulang sama mama. Tidak makan di rumah. Yuk. Kok mama kan esal panggilnya Tante. Iya 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 iya. Maaf Tante lupa. Tuh denger kan. Esal aja gak mau. Manggil kamu mama. Bang itu abang ngerti kan artinya apa bang? Rika itu mama jiwanya itu banggil ibuan. Rika pasti sedih banget itu. Seorang ibu. Tapi dibanggilnya Tante. Bang. Ayo gendong esal ya. Iya. Rika pasti sengaja memanfaatin esal. Dasar curang. Itu kayak Fatih. Bang. Bang. Itu tadi kayak Fatih bang. Fatih masuk kampung jawara. Terus. Kayak seperti lagi kesakitan. Mak Fatih. Iya Fatih bang. Mana? Anik udah dong nih. Lu jangan sampai tas Bang Usin. Jatah lo kan udah kemarin. Sekarang jatahnya Bang Usin buat rumah gue. Loh karana. Dika. Lu pegang esal dulu ya. Lu cari si Fatih. Sama gue pergi gue takut pengalaman gue akan nape-nape. Ayo Bang. Nanti keburu Fatih jauh. Ayo Bang Usin. Bang. Bang Usin. Ini pasti akal-akal ngusiannya aja. Paling bisa dah. Tapi gak apa-apa deh. Ini kesempatan gue bisa deket sama Esal. Ya Esal ya. Esal. Esal cakep banget. Kayak boneka Barbie dari India. Tante gak lucu. Itu mah menghina. Barbie gak ada yang dari India. Oh. Tante salah ya. Tante gak tau sih. Maaf ya. Kaga-kaga menghina kok. Gue kudu cari cara buat menarik perhatian dan deket sama Esal. Meskipun Esal belum terlalu nempel ame gue. Bu. 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 Terima kasih.